wheel job jepang selain disini ya ini ada nanti bisa beli di kartu seri adiputro dan bisa di cutting laser seperti ini ya 50 mungkin nanti buat teman-teman PO bisa langsung cutting nama PO yang berada disini teman-teman oke hai 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 two hai 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 Halo selamat pagi teman-teman Adiputro Lovers kembali bersama saya dalam channel YouTube Garasi Bus Adiputro Oke hari ini adalah hari ketujuh ya di mana kita ikut acara pameran di acara Gias 2023 ini dan hari ini kita akan bahas satu unit yang ada di depan kita ini teman-teman yaitu single glass mhd jet bus lima ya dimana semua sudah tahu ini adalah produk terbaru dari karuseri Adiputro dengan varian jet bus lima buat teman-teman yang belum bisa menyaksikan langsung di acara Gias ini saya akan mereview ya satu unit yang ada di depan kita ini teman-teman ini ini adalah model mhd single glass ya tampilannya dengan SHD hanya berbeda dari ukuran kaca depan ya kalau HD berukuran dengan ketinggian 210 kalau yang di depan kita ini berukuran 190 ya jadi ini adalah ikut kaca yang lama yaitu ap13 dengan varian lampu jet bus lima ya di bagian depan dan belakang ini menggunakan sasis yaitu dari Mercy OH 1626 automatic ya di bagian depan kiri terdapat pintu shading manual dan di bagian belakang pintunya swing tembus kaca ya teman-teman di tahun ini di acara kali ini di anniversary ke-50 Aldila juga ikut gabung ya dengan karuseri di Adiputro dengan membuat stand di sini jadi yang menampilkan beberapa bangku-bangku dengan model jahitan yang terbaru dengan fasilitas-fasilitas amres yang terbaru ya teman-teman jadi buat teman-teman bisa langsung lihat ke sini dan ini adalah bagian bodi belakang ya dari jet bus lima yang seperti yang sudah kalian ketahui semua semua varian lampu belakangnya berbeda ini adalah model yang terbaru dari jet bus lima ya dan seperti apa sih untuk interior yang ada di depan kita ini kita akan masuk ke dalam teman-teman kita akan lihat ya dan yang membedakan ini juga dari kaki-kakinya karena untuk velgnya sudah kita ganti dengan menggunakan velg Ragnar ya jadi ini sudah include di harga karuseri untuk satu unit pameran ini dan mungkin nanti yang bisa menjadi opsional yaitu bagian will job depan stand disini ya ini ada nanti bisa beli di karuseri Adiputro dan bisa di cutting laser seperti ini ya 50 mungkin nanti buat teman-teman PO bisa langsung cutting nama PO yang berada di sini teman-teman oke gak usah berlama-lama kita masuk ke dalam kita akan lihat aspek interiornya seperti apa dan ini adalah tampilan dari bagian dashboard ya ini adalah dashboard yang terbaru dari karuseri Adiputro yang kita perekkan kali dashboardnya kita mengalami perubahan yang cukup besar ya di bagian kernet ini kita agak lengkungkan agar untuk bangku kernet dan TL ya bisa lebih leluasa jaraknya dengan pintu sleding manual kemudian ada variasi tip Android yang terbaru dari kita ini dengan ukuran 12 in ya cukup besar sekali dan di tahun ini kita kita menggunakan sasis Mercy OH 1626 ya otomatik ada dua satu milik Pandawa dan satu milik Jekyll ya dan buat teman-teman ikutin terus video ini sampai habis karena akan ada sedikit acara handover untuk hari ini untuk dua unit ya jadi ikutin terus video ini sampai habis untuk bangkunya ini adalah model bangku model Alpha jahitan Matrix ya ini adalah jahitan terbaru dari Aldi Lasit ada logo 50 tahun karena ini adalah acara anniversary Adiputro yang ke-50 dan amresnya sudah model terbaru ya dan varian terbaru ada di cuttingnya ini temen-temen jadi ini sudah ngedoft sekarang motif yang terbaru ada sitbel di tiap bangkunya dan bangku dengan konfigurasi dua kiri dua kanan total ada 44 ya dan untuk ukuran standar bangku bisa diisi 50 oke dan kali ini untuk warna interiornya berwarna krem kemudian sudah terpasang rak ducting ada tutupan ducting yang terbaru jadi ini adalah model plafon yang terbaru jadi cukup elegan ya cukup minimalis dan membuat kesan yang ada di dalam ini cukup lebar ya temen-temen karena memang kita ada modifikasi baru dari untuk rak ducting dan pada lover AC ya dan lampu-lampunya ini sudah menggunakan lampu warm white jadi kelihatan lebih elegan dan ini juga adalah model yang terbaru ya dari karuseri Adiputro ini adalah tampilan deck yang terbaru ya jadi menggunakan bahan piu untuk di bagian partisi integral juga sudah di wood panel dan bagian dek samping juga sudah bermotif ya jadi ini sudah seperti di mobil-mobil kecil ya buat temen-temen mungkin sudah tahu semua ini adalah terbaru yang dari Adiputro berikan untuk deck sampingnya yang biasanya menggunakan karpet kali ini polosan ya temen-temen jadi kelihatan lebih mewah sesuai dengan warna interior yang bisa dipilih ya jadi kalau warna krem dia akan mengikuti warna krem kalau abu-abu dia akan mengikuti warna abu-abu dan ini adalah partisi yang terbaru juga dari Adiputro yang kita berikan dengan model yang terbaru jadi fungsinya lebih masuk lagi karena kalau dari samping ini kelihatan dia lebih menjorok ke depan ya jadi kaki bisa lebih masuk ke bagian dalam di bagian belakangnya dan dari bangku pun juga ada model terbaru ini sudah menggunakan plastik dan ini sudah menggunakan pegangan yang terbaru ada tempat minum dan ada ini untuk colokan USB ya jadi ini tinggal tinggal di geser ajar menemen seperti ini nah saya terangkan nah jadi ini bisa dimasukkan di sini ya ini colokan USB jadi kita tutup aja seperti ini untuknya nah cukup mewah cukup elegan ya untuk satu unit yang ada di depan kita ini dan untuk karpetnya ini sudah menggunakan karpet Tarabus ya dengan motif kayu dan kita kali ini tidak memasang TV di bagian tengah ya nanti bisa request untuk para customer bagian tengah 24 dan di bagian depan nanti bisa berukuran 43 ya oke sorry selama ini saya ketinggalan ya tidak membahas untuk di bagian dome TV depan ini modelnya sudah dome yang terbaru ya nah ini adalah dome yang terbaru jadi lebih menjorok ke depan dan ini berukuran 43 ini gimana menurut kalian apakah sudah cocok apakah ada yang kurang mungkin kalian bisa langsung memberikan komen di kolom komentar ya dan ini adalah tampilan dashboard yang sudah kita perbaru sampai saat ini Oke teman-teman jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan semoga bermanfaat bagi kita semua ikuti terus karena akan ada acara handover ya untuk Jekyll dan Pandawa di hari ini Oke teman-teman terima kasih senantiasa terdepan bersama Adi Putro dan ingat apapun sasisnya karoserinya tetap Adi Putro terima kasih terima kasih Terima kasih.